Cara meningkatkan omset usaha servis HP Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahirrohmanirrohim Salam sejahtera dan semoga kebaikan yang selalu menyertai kita semua Amin, amin, ya robbal alamin Nah di era sekarang ini semua orang pasti memiliki handphone atau smartphone Dari yang masih kanak-kanak, remaja, dewasa hingga orang tua Semua memilikinya Nah tentu usaha yang lumayan menjanjikan dalam kondisi seperti ini itu adalah servis handphone Servis handphone gitu oke Nah walaupun jasa atau usaha servis HP itu sedang menjamur ya Dan banyak sekali Nah itu tidak semua bisa dikatakan sukses Bahkan beberapa juga ada yang gulung tikar Nah dalam kesempatan kali ini saya akan share ya bagaimana agar usaha servis HP Anda itu bisa tetap eksis dan bahkan meningkat omsetnya Nah sebelum itu jika Anda sedang ada masalah karena usaha Anda itu tidak laris Kami bisa membantu dan omset Anda itu naik gitu ya Nah bagaimana caranya bah? Nah silahkan Anda bisa menghubungi sama Mas Adi, asisten saya di 0811-390-390-390 Monggo silahkan Nah kembali lagi ke pembahasan ya untuk saudaraku semua Bagaimana cara meningkatkan omset usaha servis handphone Nah yang pertama itu adalah Selalu jujur kepada diri sendiri dan klien Anda Nah jika bisa ya katakan bisa Namun jika tidak katakan tidak bisa Nah jangan sekali-kali karena kepepet kebutuhan semuanya asal diterima gitu loh Nah kecuali Anda ada alternatif lain Misalkan Anda punya teman ya yang bisa mengatasi masalah yang sedang Anda hadapi Terus kemudian yang kedua itu adalah Promosikan usaha Anda di media-media sosial Ya kalau perlu buatkan akun media sosial khusus Untuk usaha Anda Terus kemudian yang ketiga itu adalah Tingkatkan kualitas pelayanan Anda Pastikan hasil kerjaan Anda itu rapi Dan hasilnya sangat memuaskan Terus kemudian yang keempat itu adalah Pastikan tempat Anda itu rapi dan bersih Ya mungkin Anda itu sering melihat tempat servis elektronik itu tidak hanya HP ya Tetapi tempatnya itu pasti berantakan Nah mulai sekarang usahakan tempat Anda itu rapi dan bersih Nah dengan begitu orang itu akan nyaman untuk datang ke tempat Anda Terus kemudian yang kelima itu adalah Jangan saling menghancurkan harga dengan pesaing Anda Saling menghancurkan harga inilah salah satu penyebab usaha service HP itu cepat gulung tikar Nah dan masih banyak lagi ya untuk cara-cara lainnya yang bisa Anda cari di buku-buku maupun di internet Yang saya sebutkan hanya yang biasanya itu dilalaikan oleh orang-orang Nah saya rasa itu dulu yang bisa saya sampaikan ya Semoga bermanfaat untuk Anda Nah jika Anda mau menanyakan atau ada pertanyaan Silahkan Anda bisa menghubungi saya secara langsung maupun sama Mas Hadi Monggo silahkan Nomor kontaknya ada di deskripsi video ini Sudah saya sertakan gitu ya Oh ya satu lagi jika Anda belum subscribe channel ini Silahkan klik subscribe, like, dan share Dan jangan lupa klik loncengnya juga Agar Anda itu senantiasa mendapatkan update video dari channel ini Agar channel ini itu semakin berkembang dan bisa membantu permasalahan-permasalahan Anda Dan orang-orang di sekitar Anda Nah terima kasih sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Akhir kata jika ada kebenaran yang saya katakan Itu semata-mata anugerah dari Allah SWT Tuhan yang Maha Esa Oke Namun bila ada salah kata saya pribadi mohon maaf Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya Saya Barom Dhani Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di kesempatan selanjutnya